Baik, Pak Esra, ini ada pertanyaan berkenaan dengan Matius 24 ayat 36. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat? Ini terkait studi kristologi. Nah, kita mesti menyadari bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus ini adalah unik. Manusia yang unik satu-satunya belum pernah ada dalam sejarah dan tidak akan pernah ada lagi. Uniknya di mana? Kita percaya dia adalah Allah, walaupun orang agama lain tidak percaya urusan mereka lah. Nah, kita percaya Yesus adalah Allah. Tapi juga kita percaya ada namanya inkarnasi, penyelmaan. Waktu Natal itu Allah jelma jadi manusia. Tapi ingat ya, namanya Allah, Allah itu punya sifat tak berubah. Karena itu Allah tidak bisa menjadi bukan Allah. Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah, pensiun menjadi Allah, baik untuk sementara waktu maupun seterusnya. Sekali Allah, tetap Allah. Karena itu pada waktu dia jelma jadi manusia, berinkarnasi, dia tidak berhenti jadi Allah. Inkarnasi bukan berarti penghentian kealahan, tapi pengambilan kemanusiaan. Dia bukan berhenti jadi Allah, tapi dia mengambil kemanusiaan. Nah, kalau dia sudah Allah, lalu sekarang dia mengambil kemanusiaan, maka dia menjadi Allah manusia, manusia Allah. Makanya kekristianan yang insili itu punya pengakuan bahwa Yesus itu Allah sejati, manusia sejati. Allah sempurna, manusia sempurna. Yang lain bilang 100 persen Allah, 100 persen manusia. Lagu Natal, Allah sendiri dalam rupa insan. Hampir semua ayat-ayat yang terkait Natal itu bicara Allah dan kemanusiaan. Yang ada satu, ayat satu. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Tapi ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Berarti Allah manusia. Yesaya 9 ayat 5 yang merupakan nubuat tentang kehadiran Yesus. Seorang putra telah diberikan bagi kita, seorang anak telah dilahirkan bagi kita. Seorang putra diberikan bagi kita. Itu kan manusia. Anak dilahirkan, putra diberikan. Tapi selanjutnya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapak-Bakakal Raja Dami. Manusia mana bisa cocok dengan nama ini? Bisa. Itu berarti waktu disebut putra diberikan, anak dilahirkan, itu menunjukkan kemanusiaan. Tapi begitu penasihat ajaib Allah yang perkasa. Bapak-Bakakal Raja Dami. Itu menunjukkan kealahan. Nubuat Mika 5 ayat 1. Hai Betlehem Efratah. Daripadamu akan bangkit seorang yang memerintah Israel. Akan bangkit. Itu kemanusiaan. Tapi selanjutnya, tapi permulaannya sudah sejak perubah kalah, sejak dahulu kalah. Itu kealahan. Jadi hampir semua ayat Natal itu memang bicara tentang kemanusiaan dan kealahan. Nah maka Yesus Kristus itu manusia unik. Bapak dan Ruh Kudus hanya Allah, bukan manusia. Kita manusia bukan Allah. Tapi dia Allah manusia, manusia Allah. Tapi gejala yang kita lihat di dalam catatan-catatan Injil, dia tetap tampil sebagai satu orang. Satu pribadi. Kalau begitu dia bukan dua pribadi, tapi satu pribadi. Satu pribadi dengan dua hakikat. Kealahannya dan kemanusiaannya. Nah, karena dia satu pribadi dua hakikat. Walaupun dua hakikat tapi satu pribadi. Karena satu pribadi maka kesadarannya hanya satu. Tidak bisa kesadaran dua-dua muncul bersamaan. Tidak. Satu kesadaran yang muncul ke permukaan. Maka disitulah kita bisa lihat. Kadang-kadang Yesus itu bersikap, bertindak, berbuat. Seperti Allah. Tapi kadang-kadang seperti manusia. Katakan, lalu laparlah Yesus. Itu menunjukkan manusiaan. Tidak bisa kita artikan Allahnya lapar. Tapi tiba-tiba dia bilang, hai anakku dosamu sudah diampuni. Manusia mana bisa ampuni dosa? Itu Allah. Tapi dikatakan Alkitab dan dia tidur. Loh, kok tidur? Padahal Alkitab bilang tidak terlalap penjaga Israel. Ya kalau begitu dia tidur itu manusianya. Tapi begitu kealahannya muncul dia ngomong. Sebelum Abraham jadi aku ada. Ya. Kemanusianya muncul, dia berdoa. Dalam Yohanes 17. Tapi bahkan dalam doa itu juga ayat 5. Yohanes 17 ayat 5. Permuliakanlah aku dan kemuliaan yang kumiliki di hadilatmu. Sebelum dunia ada. Berarti dia sudah punya kemuliaan. Sebelum dunia ada. Kalau kemuliaan sudah dimiliki sebelum dunia ada. Dia harus ada sebelum dunia ada. Siapa? Nabi. Nabi mana lebih tua dari dunia? Ya. Dia pasti Allah. Nah karena itulah maka disinilah. Persoalannya adalah. Dia ada kealahan. Dia ada kemanusiaan. Kalau kita studi kristologi kita mengenal apa yang disebut sebagai komunikatio idiomatum. Bagaimana relasi hubungan antara kealahan dan kemanusiaan? Ya. Itu tidak ada rumusnya. Tapi pokoknya adalah kealahannya tidak memberikan sifat-sifat kepada kemanusiaan sehingga kemanusiaan berubah menjadi kealahan. Lalu sifat-sifat kemanusiaan tidak diberikan kepada kealahan sehingga membuat sifat Allah berubah menjadi sifat manusia. Tidak. Dua-duanya menyatu tapi tidak bercampur dan tidak saling mempengaruhi. Karena itulah maka kita bisa lihat bahwa itu muncul kesadaran seperti itu. Nah. Sekarang kita melihat ya. Bahwa di dalam Matthew 9 ayat yang keempat. Itu dibilang tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Dia tahu pikiran mereka. Lalu juga kalau kita melihat di Matthew 12 ayat 25. Dia mengetahui pikiran mereka. Dia mengenal mereka semua. Dan juga yang muncul dalam pengakuan Petrus. Itu Yohanes pasal 21. Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Ya. Jelas bahwa ini kealahannya. Tapi waktu kita melihat di dalam Matthew 24 ayat yang ke-36. Nah. Di situ dikatakan. Tentang hari dan satu seorang pun tidak tahu. Malaikat pun tidak. Anda pun tidak. Hanya Bapak sendiri. Kok bagaimana di sana dikatakan Yesus. Tahu segala sesuatu. Di sini kok tidak tahu. Apakah bertentangan. Tidak. Kenapa? Ya itu uniknya tadi. Kalau dia bicara sebagai Allah. Maka dikatakan dia tahu semua. Dia tahu apa yang dipikiran manusia. Dia tahu apa hati manusia. Tapi mengapa di sini kalau tidak tahu. Dia bicara sebagai manusia. Ya. Nah. Jadi. Perhatikan rumus ini ya. Ada hal-hal yang menunjukkan kealahan. Ada hal-hal yang menunjukkan kemanusiaan. Hal-hal yang menunjukkan kealahan. Untuk membuktikan dia Allah. Bukan untuk membuktikan bahwa dia bukan manusia. Dan hal-hal yang menunjukkan kemanusiaan. Itu membuktikan dia manusia. Bukan membuktikan dia Allah. Jangan di cross begini. Ya. Ini begini dia. Jangan di cross. Makanya. Waktu saya debat sama insan Moko Ginta. Lalu dia bilang. Yesus itu tidur. Mana Allah bisa tidur? Ya. Lalu saya bilang. Yesus mengampuni dosa. Mana manusia bisa mengampuni dosa? Ayo. Berarti sama kuat dong. Mana Allah kok bisa lapar? Lalu saya juga bilang. Mana manusia bisa lebih tua dari dunia? Nah disitulah mereka. Makanya kadang-kadang saya lihat tuh mualaf-mualaf tuh ya. Bodoh-bodoh ternyata ya. Mereka tidak memahami dengan benar. Lalu akhirnya keluar tinggalkan Kristen. Lalu akhirnya berbicara seolah-olah mereka paling mengerti. Tapi tidak. Kemanusia untuk membuktikan manusia. Kealahan untuk membuktikan kealahan. Jangan di cross. Iya. Baik. Ya. Nah maka kalau kita memahami itu. Maka sebenarnya kita menyelesaikan banyak pertanyaan. Mengapa dia, kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Kalau dia Tuhan, kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Ya jawabnya gampang saja seperti itu. Ya. Gitu Pak. Baik. Terima kasih. Tuhan. 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 Terima kasih.